Halo semuanya, bertemu kembali dengan Guru IT. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk membuat sebuah rumah menggunakan aplikasi Paint 3D. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng agar Anda terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Baiklah, kita mulai saja tutorial berikut ini. Setelah membuka aplikasi Paint 3D, kita akan membuat sebuah proyek baru. Ini pertama-tama kita akan membuat sebuah objek kotak, cube. Kita buat sebuah cube di sini, kemudian kita beri warna. Warna dindingnya, kemudian kita atur ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita buat lagi, objek cube yang kedua di sini. Ini bisa kita beri warna yang sama atau yang berbeda, tergantung selera kita. Ini kita bisa melihatnya dalam bentuk 3D. Ini objek kotak yang sudah kita buat, ini objek yang kedua, ini objek yang pertama. Ini dampet ya. Nah, kita matikan lagi di bagiannya. Nah, ini. Ini kita bisa setting ukurannya juga. Kemudian kita akan membuat atapnya ya, ini dengan piramid. Atapnya. Nah, ini ada atapnya. Kita edit warnanya ya. Misalnya warnanya coklat atau oranye juga bisa. Kemudian kita buat lagi atap satunya ya. Di sini ya. Nah, ini. Tidak tinggi. Kemudian kita lihat dalam bentuk 3D view. Ini kita bisa geser. Nah, ini. Nah, kemudian kita beri warna yang sama ya, dengan yang atap-atunya. Kemudian kita geser. Geser. Nah, kalau di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat pintu. Ini kita group ya. Kita bisa buat pintu. Group. Satu, dua, yang ini kita bentuk. Group. Ini kan juga yang ini, kita bentuk group. Selanjutnya kita akan membuat pintu. Nah, kita coba kita beri warna yang lain ya. Biar kelihatan ya. Bedanya. Dengan yang di depannya. Nah, ini kita bisa edit color-nya. Kemudian kita pilih warna yang kita inginkan. Kemudian kita beri pintu. Kemudian kita beri pintu. Nah, ini kita lihat dari pintunya ya. Nah, ini kita bisa masukkan sedikit. Ini kan kita beri warna yang beri warna yang berbeda untuk pintunya ya. Nah, ini misalnya warna biru. Nah, ini misalnya warna biru. Coklat juga bisa. Kita bisa ukur ya. Sesuai keinginan kita. Kemudian kita buat lagi untuk jendela di sini. Jendelanya. Nah, kita ganti warnanya ya. Kita juga bisa menggambarnya ya. Menggunakan dua dimensi ya. Bentuk dua dimensi. Nah, ini kita inspecting yang membuat jendela di sini. Nah, ini kemudian kita akan membuat lagi jendela yang satunya ya. Nah, ini sudah jadi. Kita bisa copy. Nah, ini kita paste. Nah, ini kita geser ke sini ya. Kalau kita lihat di 3D View. Ini ya. Ini bisa kita masukkan ke dalam. Nah, satu juga sama. Ini bisa kita masukkan ke dalam. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam. Kita bisa menggambar handle pintu di sini ya. Nah, ini bisa kita pilih warnanya. Nah, kita pilih warnanya. Kita copy tiangnya ya. Kita paste. Kita taruh di sini ya. Jadi, di sini kanan rumah ada tiang ya. Kita lihat dari bentuk gridinya. Nah, ini bisa kita geser ke depan. Nah, ini bisa kita geser ke depan. Dan kita bisa juga menggambar jendela atau orang udara di atas ya. Nah, ini bisa kita ganti warnanya. Nah, ini bisa kita ganti warnanya. Dan kita beri warna. Nah, ini bisa kita geser ke dalamnya. Nah, ini bisa kita geser ke dalamnya. Jika kita ingin menambahkan cerobong asap. Nah, kita juga bisa ya. Kita mau coba masukkan ini untuk bikin cerobong asap ya. Nah, ini kita taruh di sini ya. Kita beri warna merah ya. Kita lihat bentuk gridinya. Kita pakai mouse. Klik yang bagian tengah untuk menggeser layar ya. Kemudian untuk klik yang kanan untuk memutar. ini bisa kita taruh di sini. Nah, ini cerobong asap ya. Kita beri di atasnya. Ini warnanya sama ya. Ini kita bisa kita besarin. Nah, ini kita besarkan. Nah, ini sudah jadi. Nah, gila-gila seperti ini. Kita lihat lagi yang kurang apa. Nah, ini. Yang kurang turun. Kita turunkan. Kemudian kita ingin menambahkan tanah ya. Kita bisa cari di sini. Nah, kita bisa menambahkan tanah dari trading library. Klik. Klik hak. Klik hak. Klik hak. Klik. Klik. Klik hak. Klik hak kanan. Klik myślę di sini. Nah, mereka hilang tỏi hli 형 akan mediasaliyn liankan. Nah, kita bisa membahas. Hai ya ini kita gesek sini saya memberi warna langitnya kemudian kita bisa menambahkan pohon kita cari di heberi kita bisa menambahkan rumput bisa kita copy juga ya copy paste ini untuk memperbanyak dan kita bisa menambahkan pohon ya kita cari tree kita akan menambahkan pohon ini kita akan coba put ini warnanya yang gelap kemudian kita tambahkan mobil kita bisa cari di lab dari pen 3D sudah ada banyak contoh model-model yang dapat kita gunakan nah ini contohnya adalah sebuah model kita taruh di sini ternyata jauh di sini kita geser di sini ini bisa kita tar sebentar kita bisa tambahkan seekor netang ya kita cari di animal coba ini yang mana kita coba kita tambahkan seekor linci kita kecilkan secara default ukurannya besar kita kecilkan sesuai dengan ukuran yang sebenarnya kemudian kita posisikan secara secara putar kita bisa tambahkan chicken kita pukar selamat menikmati 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 selamat menikmati